Bicara pertumbuhan, bicara pertumbuhan bisnis hotel, itu bicara juga tingkat okupansi. Dan bicara tingkat okupansi tidak melulu dari sektor pariwisata. Tetapi juga kalau bicara Bandar Lampung, mana sebenarnya pusat hotel berada, yang kita pahami secara bersama Bandar Lampung adalah ibu kota, juga pusat perdagangan, pusat jasa, pusat pelayanan keuangan, dan segala macam. Pusat bisnis. Jadi selain bicara okupansi selain untuk kebutuhan bisnis, juga kita harus mempersiapkan untuk kebutuhan perekonomian, kebutuhan bisnis. Jadi saya tidak akan hanya bicara para bisnis. Yang paling penting dalam melakukan pengembangan wilayah adalah yang pertama, konektiviti dulu masalah perhubungan transportasi untuk kemudahan kita. Sebab kalau jauh, walaupun jarak SRK itu dekat, tapi sulit untuk dicapai, itu akan menurunkan. Di tahun depan, insya Allah, Bandar Udara Radin Inten, kita akan menjadi Bandar Udara Internasional. Itu bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk sebagai perlambang wilayah, bukan. Tetapi intinya adalah konektiviti. Sangat bagus kah, cukup bagus kah, yang penting dia memudahkan. Jadi kalau ada orang datang dari luar, itu bisa langsung ke Provinsi Lampung tanpa harus melalui Jakarta. Ketika dia melalui Jakarta, maka nilai posisi geografis Provinsi Lampung akan sama dengan Provinsi-Provinsi yang lain. Ketika hak regional itu ada di Singapura, hari ini hak regional Asia Tenggara ada di Singapura, maka yang pertama kita membuat adalah jalur pengembangan langsung dari Lampung ke Singapura. Nah itu satu, konektiviti itu. Artinya dari sisi itu akan ada kemudahan jelas dengan ibu banyak gerbang tersebut akan ada pertumbuhan okupansinya nanti. Apakah dia para wisatakah, bisniskah, dan keperluan-keperluan lainnya. Dengan terkait dengan kita melakukan percepatan pembangunan jalan tol, pemerintah Provinsi Lampung menginisiasi untuk membangun kawasan-kawasan industri, salah satunya ditangani oleh dinas penindustri yang secara langsung itu berada di wilayah Lampung Seletang. Bicara adanya kawasan industri berarti akan banyak uang masuk, nilainya triliunan bahkan puluhan triliun di cara investasi. Bicara pembangunan jelas akan banyak, kemudian pertemuan-pertemuan bisnis. Begitupun setelah jadi. Jadi kita akan maju terus. Akan banyak pertemuan-pertemuan bisnis ke depannya, dan saya memberitahkan kepada seluruh bupati yang wilayah dilintasi oleh Jalan Tol untuk membuat kawasan industri seberapapun kecilnya, dan seberapapun besar. Sudah ada beberapa pihak swasta yang berkomunikasi dengan saya untuk mencoba membuka kawasan-kawasan industri selain yang ditangani oleh pemerintah Provinsi Lampung. Saya juga mendorong beberapa tempat di swasta, seperti di WKN, rencana akan dibuka oleh swasta, kemudian saya mendorong Bakri juga untuk dia punya perkebunan di Tulang Bawang Barat, atau kebunan yang dilintasi oleh Jalan Tol, artinya kebutuhan itu akan semakin tinggi. Bicara wilayah-wilayah industri. Jadi di situ, pangsa pasar terkait dengan bisnis, kamar hotel, jelas akan terjadi pertumbuhan yang signifikan. Kita tiga sektor yang ditangani yang menjadi prioritas, yaitu yang pertama ketahanan pangan, yang kedua melakukan industrialisasi masyarakat, yang ketiga adalah pengembangan pariwisata. Bahwa kita memiliki potensi wisata yang dari 20 tahun lalu memang teridentifikasi dengan sangat jelas, dan 20 tahun yang akan datang juga akan sama kalau tidak dilakukan apapun. Maka kita mencoba melakukan treatment-treatment semampu kita. Saya sudah dikomunikasi dengan Pak Menteri Pariwisata, kita membuat kawasan ekonomi visus pariwisata. yang rencananya akan dilakukan di wilayah barat kita. Jadi lintasan kita kan punya tiga muka laut, pantai timur, pantai barat, dan selat sunda. Selat sunda itu algi dan transportasi merapakahuni, dua teluk, teluk semaka, dan teluk lampung. Terkait dengan itu, pemerintah Provinsi Lampung di tahun anggaran ini akan menginisiasi, memulai mengadakan land banking untuk daerah wisata. Yang pertama adalah kawasan ekonomi khusus pariwisata. Itu yang idealnya kami bercita-cita untuk kita mendorong seperti kita membuat Nusa 2, versinya Lampung. Mungkin gridnya tidak setiap Nusa 2 lah katakanlah, kalau sana kan bintang 5 plus. Tapi akan seperti itu. Dan mungkin nanti akan ada yang kawasannya agak dilepas, wisata yang agak dilepas, seperti Kutu yang biar dia agak acak-acakan, tapi seru begitu. Kemudian, pemerintah Provinsi Lampung juga menginisiasi dengan melihat prioritas pemerintah Nusa untuk melakukan pengembangan poros maritim. Salah satunya di sektor wisata, maka kita akan mengadakan membuat yachts marina. Sudah ada investernya, sudah ada rencana bekerjasamanya. Pengalamannya, yang investor yang kita ajak bersama adalah membuat yachts marina itu di Kutri Harbor di Johor. Itu sangat bagus. 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 Ada hotelnya itu, Traders kalau nggak salah, Shangri-La. Ada beberapa hotel di situ juga. Itu lihat-lihat yachts marina mereka pengembangannya. Nah, ketika yachts marina terbangun, orang wisata yachts marina itu kan biasanya kan orang-orang dari kelas menengah, ke atas, atas, atas semua. Biasanya mereka bukan hanya sekedar berwisata, naik-naik kapal, tapi mereka juga secara alami, mereka adalah orang-orang bisnis. Saya naluri, mereka juga akan melakukan pengembangan bisnis di tempat-tempat yang mereka lihat potensial. Salah satunya di Lempung. Memang ada perencanaan jangka panjang untuk kita membuat bandar udara untuk menarik paksa-pasar pesawat pribadi. Dan pesawat pribadi diparkir di sana. Begitu kronitnya. Pilihan mereka yang lain adalah diparkir di Singapura. Yang juga mahal. Salah satu alternatif terbaik adalah ditaruh di Lampung. Sebetulnya. Merembangannya sangat dekat dibanding mereka menarik dari Singapura tapi di Halim juga begitu fadatnya. Nah itu yang terjadi. Jadi, perencanaan jangka panjang ke depan, kita akan mempersiapkan ke arah sana juga. Nggak tahu nanti gubernurnya masih saya, ponder ganti. Kan gitu. Tapi itu, planning-planning kita terkait dengan Provinsi Lampung, dengan posisi yang sangat strategis untuk dilakukan pengembangan, pembangunan sektor jasa. Ini kita bicara sektor jasa. Karena sektor jasa inilah yang paling mampu, paling cepat untuk mesejahterakan masyarakat. Sebetulnya. Kan sektor jasa. Walaupun kita tidak boleh menjengahkan sektor ketahanan panah. Karena sebelah pengembangan banyak, duit kita dapat dari sektor jasa, tetap hari ini kita tidak makan duit Pak, tapi kita makan beras, makan nasi. Kan gitu. Jadi tetap itu harus dikaitkan. Nah itu, hari setelah. Nah, terkait dengan sektor pariwisata, pemerintah Provinsi Lampung bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Bali tempoh hari untuk menginisiasi, merintis, membuka jalan untuk bapak-bapak, berkomunikasi juga untuk asosiasi-asosiasi, berkomunikasi, untuk melakukan pengembangan pariwisata. Kalau kota-kota itu biasanya ada sister city, gitu kan, ada yang lainnya. Sebetulnya, kerjasama ini tidak ada untungnya sama sekali buat Bali. Sebetulnya tidak ada. Karena mereka harus men-share wisatawan, tapi tergantung bagaimana kita juga membuat menarik mereka. Mereka harus men-share wisatawan yang tentunya uangnya akan dihabiskan di Bali, mereka minta untuk juga sebagian diarahkan ke laku. Cuma karena baiknya Pak Gubernur Bali aja, maka dia mau ngajak belajar sama dengan kita. Dia mau menerima ajakan belajar sama kita. Tolong ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Apalagi situasi hari ini yang leser-lel yang harus kita pelajari juga bersama. Nah itu. Jadi, kita juga nanti ke depan harus kita begitu. seberapa besar tingkat optimalnya dari dua gerbang kita. Pertama bakahuni, yang kedua berarti. Saya lihat kita masih akan terus tumbuh. Sampai dengan 10-15 tahun ke depan. 10-15 tahun ke depan asumsi saya akan terus tumbuh. Tetapi 10 tahun ke depan kita harus sudah mulai berhitung. Sudah mulai berhitung daya dukung daerah kita untuk wisata dan industri seberapa besar terkait dengan potensi wisata tadi. Yang sedang kami coba hitung, ini coba dicatat lagi Pak Kepala Bapodah adalah daya dukung lingkungan terkait dengan kiluan dan wilayah sekitarnya seberapa banyak boleh dilakukan peninjauhan terhadap ikan lumba-lumba seberapa besar boleh dilakukan penyelaman terhadap situs-situs penyelaman kita. Kalau ketika dia overdive overdiving biasanya tumbuh karangnya rusak. Kalau terlalu banyak katakanlah urusan lumba-lumba bisa tahu urusan lumba-lumba itu nanti lumba-lumbanya pergi. Jadi penjagaan lingkungannya parameter-parameter penjagaan lingkungannya saya pikir ini harus dilakukan apa ya audit atau apa gitu ya itu untuk menjaga itu. Jadi saya ingin pengembangan para wisata kita itu berkesenamungan jangan saya khawatir nanti kayak Munaken begitu dia overpromote situasi Munaken hari ini jauh dibanding 20 tahun yang lalu. Hancur situasinya terutama alam bawah airnya di atas terkata dengan baik tapi dia overpromote. Ini yang harus kita jaga supaya nanti pengembangan para wisata kita harus berbasiskan lingkungan kalau kita mau itu sustain kalau kita mau itu sustain jangan promosi abis-abis banyak orang datang segala macam 5 tahun hancur nah itu juga di wilayah Tanjung Setia dan sana yang rencana kita akan mengembangkan tadi kawasan ekonomi khusus pariwisata dimana bandar udara Pekor Serai sedang kita upayakan untuk menjadi bandar udara reguler yang melayani penerbangan Jakarta Pekor Serai Bandar Lampung Pekor Serai mungkin plusnya nanti itu Palembang dan bandar udara itu akan mengembangkan sekitar 4 sampai dengan 5 kabupaten di Zanah artinya Pesisi Barat Lampung Barat Kota Kamus kemudian 2 kabupaten di Berkulu itu akan memperoleh dampak dari pengembangan bandar di Zanah jadi masa depan pertumbuhan Lampung masih sangat terah sebetulnya ketika kita mengkonsolidin semua untuk satu tujuan untuk pertumbuhan kita Bapak Ibu hari ini seperti yang Bapak Ibu tahu bahwa suatu langkah awal yang baik di tahun anggaran kemarin dengan upaya keras kita kita berhasil menurunkan tingkat kemiskinan perikat kemiskinan Provinsi Lampung dari perikat 3 ke perikat 4 miskinan itu artinya itu memang segaris dengan pertumbuhan saya baru terima laporan beberapa minggu yang lalu bahwa pertumbuhan Provinsi Lampung hari ini adalah nomor 2 terbaik di Sumatera untuk pertumbuhannya kemudian daya saing kita itu naik dari perikat 25 menjadi perikat 18 itu kerja kerja kita semua bahwa pemerintah Provinsi Lampung saya hanya membuat kebijakan saya hanya mendorong akan tetapi yang menangkap peluang-peluang ini adalah seluruh stakeholder yang ada baik yang swasta bisnis maupun swasta pariwisata dan segala macam dengan memanfaatkan potensi yang ada kami hanya menyediakan kebijakan menyiapkan kebijakan yang kondusif menjaga stabilitas situasi agar daerah ini bisa betul-betul tumbuh dan berkembang tetap kalau dalam prioritas itu yang namanya perbaikan infrastruktur itu masih akan menjadi prioritas nomor 1 dari sisi kebijakan anggaran karena semua sektor pertumbuhan sektor ril tetap membutuhkan infrastruktur yang baik akan tetapi memang besar keinginan kita daripada kemampuan ataupun kekuatan fiskal kita sebetulnya kami lakukan sebaik mungkin sebisa mungkin yang bisa kami lakukan baik itu dari anggaran daerah maupun dari APBN anggaran negara saya makanya biasanya dalam satu minggu itu saya bekerja separuh di Lampung separuh di Jakarta karena membangun Lampung ternyata tidak cukup hanya dari Lampung saya harus banyak merunding di Jakarta untuk banyak pusat atau Jakarta membantu pembangunan Lampung memirim anggaran ke Lampung untuk pembangunan kita karena bicara uang masuk apakah ada investasi swasta apakah dia investasi pemerintah yang penting ada uang masuk yang penting dia masuk ke Lampung untuk pertumbuhan Provinsi Lampung untuk kesejahteraan masyarakat kita itu yang saya lakukan maka separuh saya banyak di luar kotak separuh saya di sini kelihatannya ini sudah cukup berjalan sudah cukup berjalan tapi ini baru awal ini baru awal yang saya lihat bahwa kita bisa membuat ompatan lompatan besar ke depan lompatan-lompatan besar bisa Bapak Ibu bayangkan bahwa yang hari ini yang saya lakukan baru kita melihat pembangunan jalan tol efek jalan tol itu belum kita lewatin ya kan Bapak Ibu baru mendengar rencana kita membangun kawasan industri bahkan proses penggantiannya pun belum kita lakukan Bapak Ibu mendengar pembangunan kawasan para wisata bahkan pembebasan lahannya pun belum kami lakukan baru plotin anggarannya artinya ketika ini kita lakukan begitu banyak lompatan yang kita role termasuk juga dari itu tingkat undian akan tinggi apakah dari sisi bisnis apakah dari sisi para wisata ya kan dan saya harap ada pertemuan antara asosiasi-asosiasi yang mendukung para wisata apakah di EPR IK terus ASITA kemudian ini di HGMA ini kemudian yang lain mentelah melihat perencanaan pengembangan para wisata pemerintah Provinsi Lampung dan apa saran masukan dari Bapak Ibu mungkin cara pandang kami dalam membuat kebijakan pemerintah berbeda dengan Bapak Ibu pelaku bisnis pelaku industri para wisata itu sendiri bahwa yang kami dengan niatan yang sangat baik sektor jasa para wisata ini dengan niatan kami untuk kesejahteraan masyarakat memperluas terlalu lapangan kerja mungkin saja kebijakan itu dengan niat itu ternyata Bapak Ibu melihatnya justru malah bisa merugikan karena mungkin kita punya sudut pandang yang berbeda tolong kami dikasih tahu kalau ternyata dengan niat baik kita mau kebijakan ternyata ada hal-hal yang salah hal-hal yang salah jadi karena niatan kami adalah untuk semua untuk seluruh masyarakat Bapak Ibu adalah pelaku dan akhirnya di situ jangan sampai kami dengan niat baik justru malah berbuatnya salah ya kan jadi tolong dikoreksi untuk mengkoreksi itu Bapak Ibu harus tahu dulu diskusi kumpul secara komprehensif diskusi dengan Bapak Ibu dengan Dinas Pariwisata tanya secara detail apa saja terus apa yang menurut Bapak Ibu saya memasukkan yang bisa disampaikan atau mungkin ada hal yang kurang pas atau mungkin ada hal yang bisa dilakukan dengan lebih optimal sesuai dengan kemampuan pemerintah Provinsi Lampung ya hari ini dan salah satunya tadi yang saya bilang terkait dengan kawasan ekonomi khusus pariwisata kemampuan fiskal pemerintah Provinsi Lampung memang agak terbatas Bapak Menteri mencaratkan menginginkan paling tidak kalau bisa sampai dengan 500 hektare kawasan ekonomi khusus pariwisata itu akan tetapi daya dukung kemampuan kami paling mentoknya baru nyampe di sekitar 200 hektare kalau tidak kepakai untuk keperluan-keperluan lainnya juga duitnya itu ya kan jadi kita paling tidak ya 100 ke atas tetapi ini juga sangat dimungkinkan untuk dilakukan kerjasama dengan pihak swasta kerjasama investasi sebetulnya gitu jadi mungkin saja jadi Bapak Ibu tidak hanya sebagai penonton sama-sama dengan pemerintah Provinsi Lampung untuk membangun Lampung dalam kebijakan pengembangan pariwisata tadi dan Pak Menteri juga siap membantu waktu itu untuk mencarikan investornya apabila memang belum ada jadi akan ideal seperti itu kenapa? kalau kita punya kawasan ekonomi plus pariwisata Pak Menteri janji kepada saya memang ada banyak perseratan ini tapi beliau bilang sama saya bahwa itu 3-4 bulan selesai dia bisa 3-4 bulan dia bisa dikemini semua untuk jadi kawasan ekonomi plus pariwisata apa bedanya dengan status ini? status itu artinya seluruh kementerian akan memasukkan memberikan daya dukung terkait dengan kawasan tersebut daya dukung infrastruktur, daya dukung promosi, investasi, dan segala macam. Itu mungkin sebagai salah satu anchor dari pengembangan area wisata. Kita kan harus punya jangkar-jangkar itu. Baru yang lain akan banyak bergerak, yang lain akan kemudian ikut berseirama dengan itu. Saya juga berusaha dengan program macam cara untuk mempromosikan Provinsi Lampung. Salah satunya kemungkinan kita akan masukkan dalam rangkaian film yang di sutradarai, siapa bukan di situ ya kemarin? Rizal Pantofani ya, ada Rizal Pantofani. Ada dua film terkait dengan Traveler dan dia akan memasukkan Lampung dan salah satunya juga akan memasukkan festival kerata tau kita untuk itu. Mudah-mudahan bisa punya efek seperti Laskar Pelangi terhadap itu, atau Bali. Gubernur Bali cerita ketika Julia Robeck don't eat, pray love gitu. Liputar itu dampaknya luar biasa terhadap Bali. Nah itu mudah-mudahan, apalagi istradaranya juga istradaranya yang bagus, Rizal Pantofani kita sama-sama tahu. Dan dua film akan memasukkan Provinsi Lampung di situ. Jadi kita bayar juga bayar, pasti bayar, kita bayar. Dan kalau bisa nanti malah red carpet-nya launching Perdana Film itu akan di Provinsi Lampung. Itu artinya ini kan peluang-peluang kita juga. Ini yang salah satunya akan kita lakukan pelorong itu. Kemudian terkait dengan situs WKambas, komunikasi intensif dengan ilmu menteri untuk kita kembangkan menjadi daerah perwisata terpadu. Ya kadang kalau kita ke Thailand, cuman gajah berapa, kayaknya udah ramai bener-bener ngeliat kan. Sementara kita punya di situ daerah, wisata alam, gajah, badak dan segala macam ada di situ. Kita akan mengundang pihak ketiga juga untuk pengembangan. Kita akan meminta ibu menteri mengambil investor. Biasanya kalau swasta kan kerjanya cepat, kerjanya bener-bener gitu. Efek efisien, ketika memang dikelola oleh lembaga pemerintah, ya saya tahu plus minusnya. Itu salah satu yang juga saya lakukan beberapa langkah-langkah ke depan. Artinya, harapan itu sangat besar tentunya hambatan, tantangan, rintangan akan selalu ada. Tinggal tergantung bagaimana kita untuk konsisten, bagaimana kita... Masalah urusan-ursusan ini pak, ibu, ya kita bisa hair orang pinter dari mana aja untuk merumuskan konsep pembangunan yang sangat cemerlang, yang sangat tajam, sangat brilliant. Tetapi sukses atau tidak adalah tergantung dari konsistensi, daya tahan kita, dari fokus kita untuk mencapai tujuan mengunjukkan pembangunan tersebut. Nah itu yang kami mencoba untuk istiqomah di situ. Itu kira-kira bapak ibu. Jadi kita terlalu luas banget, kita tidak punya waktu untuk... Ya kan? Dia tidak terbatas pada lingkup pariwisata, tetapi pada semua lingkup yang ada, baik itu industri, apa segala macam ada di sini, ada Pak Kepala Bapada, ada Stam Mahalimudan Pembangunan, ada Stam Mahalimudan Pembangunan, ada Stam Mahalimudan Pak Budi, juga urusan dengan Kementerian Pariwisata, jadi ternyata satu Kementerian, Kementerian, Kementerian semua, mulai dari Kementerian sampai Sampang, ya. Saya bersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.